Hai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh How are you today? Alhamdulillah, baiklah bertemu kembali di sini dengan ibu Fida Di pembelajaran tematik Nah sekarang, sebelum kita memulai pembelajaran Kita berdua terlebih dahulu ya Berdua dengan baik Ketika berdua, percaya tangannya Let's pray before study Bismillah Terima kasih teman-teman Baiklah Untuk hari ini, kita masih mempelajari tema tiga Yaitu tentang Di subtema berapa ya? Masih di subtema satu Yaitu di pembelajaran terakhir Pembelajaran berapa? Pembelajaran terakhir? Pembelajaran 6 Pembelajaran 6 Pembelajaran 6 Oke Dede boleh di share screen? Boleh enggak pakai kertas saja Kertas? Buku tulis sayang Nanti kalau kertas mudah hilang Pembelajaran 6 Pembelajaran 6 Itu siapa yang belum diaktifkan videonya? Oh sudah diaktifkan semua Belum-belum Masih ada yang belum nih Ada Aisyah 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 Oke Coba diaktifkan Aisyah Ahada Humairah Ada ratu belum diaktifkan Bu Fida tunggu ya Diaktifkan videonya Untuk suaranya tidak apa-apa Di menu dulu Sambil mendengarkan Baik Terima kasih Sudah dibuka alamai 50? Bu Fida mau bertanya nih Apakah teman-teman di rumah Ada yang mencari sini Atau belajar sendiri Arana Disini nanti kita akan Mencari benda Dan bermusyawarah dengan kelompok Bagi teman-teman Teman-teman Bukit dan kita Teman-teman Silahkan boleh bermusyawarah Dengan ayah bunda Atau yang mendampingi Siapa Atau kakaknya Yaitu Bagaimana bermusyawarahnya Kalau ngapain Nanti kita lihat dulu nih Ayo berdiskusi Nah Kita sudah mempelajari ya Sebelumnya Mengenai bahan Bahan-bahan tersebut Terbuah dari apa saja ya Lama berapa itu 50 Sebentar ya Baiklah Aneka benda yang Pembentu benda Ada yang terbuat dari apa saja Kemarin Dari karet Dari karet Kaca Dari kayu Dari kertas Kertas dari kayu Apa lagi sih Kaca Kaca Betul Kaca Ada lagi Logam Logam Gimana Logam Ya betul Nah selanjutnya Setelah kita mempelajari Beberapa benda Yang sudah kita ketahui Kita akan menyelidiki Bahan yang sesuai Untuk benda-benda itu Semuanya silahkan Maukah di dekat teman-teman Ada meja yang terbuat dari kaca Silahkan tulis Meja Ya Atau meja yang terbuat dari kayu Silahkan ditulis Meja Lalu Ada bola Silahkan ditulis Bola Pastikan Setiap benda Tidak harus Semua benda Yang teman-teman Perhatikan Yang terbuat dari kayu Pastikan dalam Lima Nah disini kan ada Kotak nih Benda yang akan Diselidiki Tuliskan lima Nah pastikan Dalam lima benda tersebut Teman-teman Ada yang terbuat dari kaca Ada yang terbuat dari logam Seperti sendok Silahkan tulis sendok Pegar Atau teman-teman Mau menulis Teman-teman Yang terbuat dari logam Silahkan tulis Atau di dekat teman-teman Ada pagar Silahkan tulis Pastikan di lima tersebut Teman-teman Ada kayu Ada yang terbuat dari logam Ya Atau Yang terbuat dari dekat aku Ada banyak kayu Yang terbuat dari kayu Silahkan Tulis Tiga Taja Yang terbuat dari kayu Yang dua tadi Bukan tinggal dua nih Cari benda yang terbuat dari karet Seperti Penghapus Ya Pensil Atau buku tulis Silahkan Ya Nah disini kan tuliskan Setelah hasil Musyawarok Nah Musyawaroknya dengan siapa Ya tadi Dengan yang benda pingin Teman-teman Atau teman-teman Boleh bertanya Siapa yang ada di dekat teman-teman Boleh bertanya sama kakak Boleh bertanya sama ayah Ya Oke Ada Oh ada ban Oke Ban mobil Silahkan ditulis Ban mobil Basanya ban mobil terbuat dari apa teman-teman Pakai dari karet Karet Dari karet Oke Silahkan Lima benda saja Tapi tidak Teman-teman Hanya mau nulis benda Saja ya Tidak Pus Itu aja Penghapus Plastik boleh Plastik Plastik Emang terbuat Dari Plastik Plastik Terbuat dari plastik lah Boleh cari yang lain lah Silahkan Botol Botol Akua Silahkan Botol Akua Lima Nah disini Bu Fida Ada contohnya Disini Bu Fida Sudah menuliskan Contoh yang sudah Bu Fida Selidiki Ada meja Ada pekan tulis Ada buku pelajaran Ada gelas Ada sendok Ini yang Bu Fida Ini contoh ya Yang Bu Fida Amati ya Tidak Tidak Amal sudah selesai Oke Terima kasih Bu Akilah sudah selesai Bu Yang sudah selesai Terima kasih Akilah Dan Amal Sudah mau melihat lagi nih Yang Terima kasih Aisyah sudah diaktifkan Firza tuh Ben Nggak diaktifkan videonya Aku sudah selesai Aku sudah selesai Ya Pak itu Aku sudah selesai Yang bilang sudah selesai Nailah sudah selesai Nailah sudah selesai Oke Nailah terima kasih Ibu Latisha sudah selesai Oke Bagus Sudah banyak yang selesai Terima kasih Latisha Ada Aria Ada 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 Oke Terima kasih Yang sudah selesai Firza diaktifkan videonya Firza Bisa Masih Apa sih Hazel sudah Coba Bu Fida mau Karena banyak yang sudah selesai Ini Bu Fida pilih Berapa ya Berapa orang Lembur Lembur Tiga Or Iya Tidak Lembur 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 Bidem Pilih Tiga Or 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 Lembur 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 Pintu Kursi Hazel Bantu siapa Bermasyawarah Dengan siapa Di rumah Tidak Tidak Sudah selesai Ada Oh gak ada Berjuang sendiri Tembok 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 bisa bicara Berbicara sesuai fakta Kan temboknya bisa bicara Oke Tadi yang bilang Sudah Oke Niko Silahkan Sudah 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 Terima kasih ada bola ya Sampai 5 Silahkan Sebentar Aisyah silahkan Sebutkan 5 benda Yang sudah Aisyah selidiki Yang sudah Isya amati Diaksifkan suaranya ya Ada pensil Piring penghapus Sendok sama buku Piring penghapus Sendok sama buku Pertil Bagus Terima kasih Aisyah Niko tadi Niko Aisyah Bufida Ratu-Ratu Oke Ratu-Ratu sudah diaktifkan videonya Ratu Oke terima kasih Kelihatan kan Kalau senyum kelihatan Kalau dia gak diaktifkan Videonya gak kelihatan Senyum atau tidur Atau duduk rapi ya Oke terima kasih Kita lanjut ya Sebentar Nah Setelah kita melakukan Kegiatan musyawarah Dengan Yang mendampingi teman-teman Di rumah Nah atau teman-teman Tadi sudah mencari sendiri Benda-bendanya Sekarang Kita tuliskan Kita tuliskan Tuliskan Keuntungan Melakukan musyawarah Dalam kegiatan Keputusan bersama Apa keuntungannya ya Kenapa Apa keuntungannya Disini Melakukan musyawarah Dalam mengambil Keputusan bersama Coba Adil Jujur Iya Dengan Adil Kita bisa Dapat mengetahui Bahwa teman-teman Kita itu adil Kita sama-sama adil Jujur ya Ada juga Terjalinnya Suatu hubungan Baik antar Anggota Yang Dalam menyelesaikan Suatu masalah Dengan cepat Dan bersifat adil Betul Tadi siapa yang Menjawab adil itu Untuk seluruh Anggota organisasi Atau kelompok tersebut Silahkan boleh Dijawab Sesuai pengetahuan Teman-teman Atau mau mengikuti Bidah juga Silahkan Agar terjalinnya Suatu hubungan Yang baik Antara anggota Silahkan Halaman berapa Berapa ya Kok ada Kok ada yang nanya Halaman berapa Halaman 50 1 Betul Apa tadi Jawabannya Nomor 1 Tuliskan Mohon maaf Ya Adil Silahkan Jujur Boleh Atau Agar Terjalinnya Suatu hubungan Dengan Baik Keuntungannya Keuntungannya Menjadikan Suatu hubungan Yang baik Antara anggota Atau Tadi ada yang menjawab Menyelesaikan masalah Dengan adil Dan cepat Boleh Silahkan Kelihatan Tidak Share screen Tidak Kelihatan Oke Bagaimana cara Nomor 2 Yang ini Di bawah Sudah nomor 2 Nomor 1 Sudah Sudah Bagaimana cara Menghormati pendapat Teman Bagaimana cara Mengehormatinya Ketika teman-teman Memberikan pendapat Kemarin Tidak dipaksa Tidak mengejek Pendapat Temannya Kita harus menghargai Atau menghormati Ketika ada temannya Yang memberikan pendapat Kita tidak boleh Mengejek Apa Pendapatnya Tidak Bagus Jadi kita harus Menghormati Pendapat teman Apa jawabannya Tidak mematah Dan tidak mengejek Pendapat Teman Yang disampaikan Nomor 2 Mencari Nomor 3 Apa Oke Bersabar ya Oke lanjut Nomor 3 Apa Pertanyaan nomor 3 Apa dulu nih Apa yang terjadi Jika kita Menghormati Pendapat teman Tadi ya Apa yang terjadi Jika kita menghormati Pendapat teman Ayo Oke gitu Masyawaro akan menjadi Damai Kita nyaman Teman kita Nyaman Kalau kita saling Menghormati Pendapat teman Tidak terjadi Pertemparan Kalau kita menghormati Pendapat teman Ya Karena Saring menghargai Pendapatnya Tidak terjadi Pertemparan Atau Perselisihan Antara teman Tadi nomor 3 apa Nomor 3 Tidak Terjadi Pertemparan Atau Perselisihan Jika kita Saling menghargai Share screen Bufida Terlihat Terlihat Tapi Tidak ada tulisannya Terlihat Apa disitu Apakah Maksudnya Tidak ada tulisannya Tidak melakukan Musyarakat Dalam Menghasilkan Tidak Tidak Coba Bufida Stop share screen Dulu ya Terlihat 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 Tidak ada tulis Terlihat Tidak ada tulisannya Orang lain Kita juga akan Mazar Baru Nah Tidak dapat Terlihat Enak Terlihat Tadi nomor satu apa? Jujur, adil ya. Nomor satu tadi apa? Keuntungannya. Terjalinnya suatu hubungan yang baik antara anggota. Nomor dua, apa tadi? Dengan cara tidak memaksa temannya atau mengejek temannya, nomor dua. Lalu ketiga, agar tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan. Nomor dua apa? Nomor dua, dengan cara tidak memaksa. Tidak mengejek temannya, nomor dua. Nomor satu, oke. Sebentar. Apa keuntungan melakukan masyawara dalam mengambil keputusan bersama? Apa keuntungannya? Diadakan masyawara, agar terjalin suatu hubungannya. Tadi ya juga ada yang menjawab, adil. Nah, menyelesaikan suatu masalah dengan cara adil. Cepat. Nomor dua apa? Nomor dua, tidak mengejek temannya dan tidak memaksa pendapat ya. Bagaimana cara menghormatinya? Dengan cara tidak memaksa dan tidak mengejek pendapat yang disampaikan temannya. Zulah. Ceritakan, masing-masing ceritakan. Ya, disitu coba. Apa? Nomor empat. Ceritakan. Kalau ceritakan, silakan masing-masing menceritakan. Dari. Apa itu? Soalnya silahkan dibaca Nomor empat Ceritakan apa Nomor empat Nomor empat Nomor empat Coba diiringin Mendapat orang Terakhir Sudah ada Kebudan dunia Ceritakan pengalaman Menghargai Pendapat orang lain Teman-teman pernah menghargai Pendapat temannya Contoh ketika bermasyawara atau bermain Silahkan Orang enggak Tapi kalau bermain sering Iya silahkan ketika bermain Iya tadi ada yang mau manggil Bu Fida Pendapat Silahkan boleh ketika bermain tidak apa-apa Nomor berapa? Nomor Nomor tiga Nomor tiga Bentar Alaman 51 Nomor tiga Agat Tidak terjadi pertengkaran Siapa yang bertanya nomor tiga? Silahkan ditulis Tidak terjadi pertengkaran Masih lama selesai Gimana? Masih lama selesai Biasanya tematik Biasanya tematik itu satu jam 60 menit Tidak Itu tidak satu jam 60 menit Sebentar lagi dong Sudah 854 Nomor empat Nomor empat Silahkan ceritakan masing-masing bagaimana Teman-teman boleh menceritakan nih Bentar Bu Fida buka tematiknya ya Bagaimana pengalaman teman-teman Menghargai pendapat orang lain Ketika bermain silahkan tidak apa-apa Bagaimana teman-teman pengalamannya Pendapat sikap teman-teman bagaimana Apakah menghargai Tidak Atau Penang Oke lah Bukan boleh diceritakan Dua baris saja Bersabar ya Karena Menceritakan Oke Kita lanjutkan Ayo mencoba Nanti kita lanjutkan Setelah tematik lagi ya Setiap kelompok Telah memiliki benda Nah tadi teman-teman Sudah menyelidiki beberapa benda ya Yang ada lima tadi Ada yang menyebutkan kaca Pensi Aku nebutin handphone Sudah mencari lima benda Yang sudah diselidiki Diselidiki atau diamati ya Di awal tadi Nah sekarang Kita tulis nih Benda-bendanya teman-teman Boleh tulis Benda yang sudah teman-teman amati tadi Di tabel tersebut Halaman Di lima puluh tiga Nah disitu ada tabel ya Di halaman lima puluh tiga Teman-teman boleh menulis disitu Halaman lima puluh tiga Ya Halaman lima puluh tiga ya Bapak Bupida stop share skin Agar terlihat Call point-nya Ya Sudah diselidiki Di tabel Contoh disini Nama bendanya Contoh ya Daun jendela Nah terbuat dari apa Daun jendela Dari kayu Ada juga yang terbuat dari aluminium Kelebihan dari kayu Kalau terbuat dari kayu apa Kalau terbuat dari kayu Ya itu Dapat bertahan ratusan tahun Tapi bo Boda terbakar dan kena raya Boda terbakar dan kena raya Kalau yang terbuat dari aluminium Kelebihannya apa Tidak tahan Tidak tahan benturan keras Itu kekurangannya Tidak Itu santanya ya Lalu silahkan teman-teman tulis Selanjutnya Boleh tulis dua benda saja Dua nomor dua sama nomor tiga Dari yang teman-teman sebutkan Karena ini Yang sudah diamati Contoh nih buku Ida Nomor dua Tuh Mudah sobek dan basah Buku kan kertas 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 itu kan Kayu teman-teman Buku boleh ditulis Kertas atau kayu silahkan Mau menulis kayu silahkan Lalu nama benda garpu terbuat dari Bahan Logam Kelebihannya logam apa Kalau terbuat dari logam Ringan Mudah bengkok Emang mudah bengkok Atau mau sama dengan contoh bupidat Tidak apa-apa Dua saja ya Sampai nomor tiga Itu Sampai Sampai Sudah Ya Suaranya tidak jelas Siapa yang bertanya tadi Gimana Zul Tidak terbenih Air kecil Oke silahkan Tidak lupa Kamar mandi menggunakan kaki kiri, Zal. Terima kasih, Akilah yang sudah selesai. Ada Akilah, ada penjara yang sudah sampai 23 juga nggak apa-apa. Tapi sama aja kempas dah. Ya, 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 ya. Kalau jatuh gerusakan. Oh, nogam-nogam aja. Sudah pecah kalau jatuh ya. Alhamdulillah Firza, sudah diaktifkan videonya. Bu Fida, kalau kelatih kelebihan dari... Tidak mudah busuk kalau plastik ya. Tidak mudah masuk ke Indonesia lagi. Tidak sudah memakai lagi. Awet plastiknya. Akan tetap kekurangannya mudah sobek ya. Tidak. Plastik, ini tidak mudah sobek. Tidak mudah sobek. Tidak mudah sama. Kalau apa... Tidak mudah. Tidak mudah. Oke, sudah ya. Kita lanjut. Sampai tiga jam gak apa-apa. Enggak harus sampai enam. Sampai tiga. Sampai nomor tiga. Sudah, Bu. Atau lebih juga sampai nomor enam. Tidak mudah lagi. Sampai nomor tiga, Bu. Nomor tiga. Sampai tiga jam gak. Atau pecah. Kelebihannya apa? Gimana? Tidak. Ya. Jelas kelebihannya apa? Tidak mudah terbakar. Tapi kekurangannya gampang pecah kan kalau gelas? Kekurangannya cepat pecah. Oh, cepat pecah. Gampang. Tidak mudah terbakar. Keair keair. Kekurangannya air terbuat dari air terbuat dari alam. Selebihannya bisa diminum. Kurangannya susah ditemuin kalau di negara lainnya. Oke, kita lanjut ya. Ayo menulis. Nah, pilihlah satu benda yang telah kita didiki tadi, teman-teman. Tadi kan sudah mencari lima benda yang sudah diamati. Teman-teman pilih selatu saja untuk ditulis bagaimana menulisnya. Nah, contoh teman-teman. Tadi kan pilih lima. Ada salah satunya. Bu Pida kasih contoh nih. Belum. Bu Pida stop sharing. Biar terlihat. Tadi kan teman-teman sudah mencari lima benda. Nah, teman-teman pilih salah satu dari kelima tersebut. Untuk ditulis. Bentar. Nih, salah satu contohnya seperti ini. Di Pida. Tadi kan kita juga sudah mencari lima. Tama bendanya air. Ayo. Tidak cuma tadi. Ada. Am. Nih. Sudah hanya bisa dibuat. Hal yang berikut yang harus temuan dalam tulisan. Nah, di situ kan sudah ada kotak. Satu, kita menjelaskan warnanya apa, ukurannya, dan bentuknya. Apa ukurannya besar, kecil, panjang. Ya, lalu fungsi benda yang teman-teman sebutkan apa. Nah, alasan kenapa memilih bahan tertentu. Lalu menyebutkan kelebihan dari teman-teman tulis. Ya, contoh. Dan menyebutkan kekurangannya juga. Bu Pida kasih contoh ya. Di sini Bu Pida mau menyebutkan satu benda, yaitu buku tulis. Nah, tadi kan minta disebutkan warna sama ukurannya. Buku pida yang akan diselidiki buku pida yaitu buku tulis. Lalu buku tulis itu berbukup lebih panjang. Memiliki ukuran yang lumayan berkitar. Warnanya apa buku tulis di pida? Warna coklat. Lalu buku tulis digunakan untuk apa? Untuk menulis catatan ataupun buku latihan. Lalu alasan memilih buku tulis. Kenapa teman-teman? Karena digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Untuk belajar dan menulis warna. Kelebihannya apa? Buku memiliki bentuk yang sangat berfungsi. Oke, ya kebakaran. Mudah bisa saat kena air. Silahkan teman-teman pilih satu benda. Silahkan. Jangan kucur, ah. Buku memiliki bentuk yang sangat berfungsi. Iya, dikot. Taknya. Inan, di mana yang membuat kelimatannya? Tidak. 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 Atau, iya. Inan, di buku tematik. Itu bukan di buku tematik. Iya, di buku tematik. Nih, kita jelasin lagi ya. Bentar, Bu Fida jelasin lagi ya. Tadi kan teman-teman sudah menyebutkan lima benda nih di awal, ya kan? Ya. Nah, teman-teman pilih satu nama benda yang sudah pilih teman-teman sebutkan. Lalu teman-teman boleh menceritakan atau menulis saja. Yaitu menulis, teman-teman contoh. Kinan mau pilih kaca. Nah, penjelasan bentuknya teman-teman, Kinan boleh ditulis. Warna kacanya apa, Kinan? Lalu ukurannya panjang atau pendek? Atau bagaimana? Dan bentuknya kacanya apa? Apa bundar? Apa lingkaran? Silahkan, Kinan. Boleh menceritakan. Silahkan, pilih satu benda aja, Kinan, ya. Tulisnya di sini, di halaman 54. Oke, sebentar ya. Oke. Satu-satu ya. Lalu fungsi bendanya apa? Fungsi kacanya apa, Kinan? Kinan kan contoh tadi kaca. Fungsi kacanya apa? Oh, untuk nanti buat danda, Bu Fida, biar kelihatan wajahnya. Silahkan. Atau alatannya, kita akan memilih kaca. Ya, karena kaca dapat digunakan untuk memperlihatkan tampilan ketika menggunakan baju syarih. Silahkan, keserah teman-teman. Menyebutkan kelebihan kaca apa. Tadi kaca, ya itu dapat digunakan untuk wadah air minum. Oh, syarih yang tadi. Oke. Bu Fida, ke syarih yang tadi ya. Karena tadi ada teman kita yang belum paham. Jadi, Bu Fida ke syarih yang teman-teman. Teman-teman, boleh juga menuliskan buku tulis seperti Bu Fida, silahkan. Tulis. Buku tulis berbetulkan juga. Buku tulis di buku. Buku tulis tematik. Bu Fida. Di tematik. Halaman 50. Pilih salah satu ya di situ. Betul. Pilih salah satu aja. Itu benda aja ya. Bisa Fadzila mau menulis pensil juga gak apa-apa. Pensil berbentuk apa Fadzila? Pensilnya Fadzila. Apakah berbentuk kotak? Apakah ada yang berbentuk persegi? Persegi panjang, silahkan. Warnanya apa? Warna pensil Fadzila. Ya. Ditulisin aja ciri-cirinya. Ciri-ciri benda yang teman-teman mau tulis. Oke. Kenapa Fadzila memilih pensil? Karena pensil dapat digunakan untuk menulis bufida. Setiap hari aku belajar menggunakan pensil untuk menulis. Alasan kenapa? Kelebihannya apa? Karena terbuat dari kayu. Dan kayu tidak mudah. Kayu mudah terbakar. Kekurangannya. Lalu kelebihannya dapat bertahan ratusan tahun kelebihannya. Akan tetapi kekurangannya apa? Jadi mudah terbakar atau pensil cepat patah. Tidak. Gimana? Gimana? Iya. Tidak. Yang terbakar. Tematik ya? Tidak. Tidak. Penggunaan bendanya. Iya. Betul. Selama tengah jam lagi. Apa namanya? Iya. Ditulis di tematik. Nah. di halaman 54 ya. Tidak perlu di buku tulis. Kan sudah ada tempatnya. Ada tabelnya. Teman-teman juga boleh menulis di buku tulis. Silahkan. Tidak. 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 Ditulis ciri-ciri bendanya ya. Ciri-cirinya. Sama kegunaannya. Sama kelebihan dan kekurangannya juga. Contoh lagi. Pintu. Teman-teman mau menulis pintu. Tadi kan ada yang menyebutkan pintu tuh. Yang pas menyelidikin. Ya. Pintunya berbentuk apa. Ukurannya besar atau kecil. Warnanya apa. Ya. Tadi ada yang magil. Pintu. 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 Pasti. 10 menit lagi 15 menit lagi selama berlucur buru-buru kamer musuh tidak terdengar suaranya dari tadi Mel lagi fokus ya Mel coba bufida pilih satu orang aja ya seorang aja yang siapa yang sudah cepat banyak ini bufida amal sudah bufida amal sudah oke amal sudah oke amal sudah oke amal sudah apa yang abri tulis bendanya raksana memilih buku tulis ikna untuk kehidupan sehari seperti beraja dan menulis oke oke kelebihannya apa kelebihan sama kekurangannya gak mau nah biasanya kalau buku tulis itu apa digunakan untuk menulis ya tadi ya betul baiklah itu pengetahuan abri ya oke hebat itu pengetahuan abri dan kasih abri ya boleh satu lagi oke zel silahkan zel oke terima terima kasih pengetahuan ya untuk menulis kurangannya dan kelebihannya dan kelebihannya dan dan kelebihannya bisa dibuat benda apa yang disebut benda apa yang disebut pensil pensil oke baik pensil terbuat dari apa zel kayu kayu terbakar oke satu lagi ya karena buku tulis oke latisha silahkan latisha udah belum 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 apa udah oke selesai ini ya baik dilanjut bapak latisha raga silahkan raga raga mana raga ngomong hilang oke kamu hilang bufi depi Azmi silahkan Azmi belum oke silahkan dibaca yang yang sudah Azmi tulis benda apa yang sudah lalu bentuknya ukurannya sama ukurannya oke silahkan mazila udah oke coba mazila ini adalah pensil pensil saya warna hijau tua yang terbuat dari kayu pensil bisa digunakan ratusan tahun alasan memilih pensil umat terima kasih dan setiap hari akan kurangannya mudah terbakar oke terima kasih kita lanjut ya oke ada berapa coba oke gak apa-apa dilanjut silahkan yang belum selesai nanti dilanjutnya ya cuma nomor dua nomor satu sama nomor dua doang maksudnya penjelasan sama fungsi bendanya alaman berapa bu bentar bersabar ada yang bertanya ya boleh sama nomor dua yang oh penjelasan membentuk bendanya sama buku si benda ya silahkan kalau bisa disebutkan alasan kenapa memilih benda itu ya contoh benda memilih buku kenapa bisa memilih buku karena buku dapat digunakan sehari-hari untuk belajar pembahasan terakhir kita disini bu Ida hanya menyelaskan teman-teman boleh menjawab di rumah masing-masing nah kita kemarin kita sudah belajar satuan panjang dan alat ukur kemarin ada apa saja ada meteran pita, ada meteran roll ada penggaris, ada apa lagi meteran saku nah sekarang kita dapat mengetahui meteran gulung meteran gulung disebut juga meteran saku meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter coba buku baca deh sedikit ya Aca, mana Aca? Aca dibaca Aca suaranya belum aktif Aca suaranya Aca, oke silahkan meteran gulung meteran gulung disebut juga meteran saku meteran gulung untuk mengukur panjang daya yang lebih dari 1 meter meteran ini bisa digunakan digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu Siti akan menata ulang kamar tidurnya sebelum menata Siti mengukur benda-benda di kamarnya ukurannya di ke ke di sini meteran gulung itu sama juga dengan meteran saku yang biasa digunakan oleh pekerja bangunan atau tukang kayu ya teman-teman di sini kita lihat gambar kamar tidurnya Siti akan menata ulang kamar tidurnya nih bagaimana cara mengukurnya ya kita bantu Siti nah contoh ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut teman-teman ada sampai eh ternyata kita membantu ya Siti ya untuk mengukur sama seperti kemarin ya caranya Bupida ulang lagi jelasannya teman-teman mendengarkan terlebih dahulu sebelum mengerjakan ya ini contohnya ya contohnya fokus melihat ya silahkan disimpan dulu buku tulisnya masih di satuan panjang dari kilom kita 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 yang dari Bupida contohnya ya 245 cm bentar pertanyaannya berapa meter ditambah berapa cm ya pertanyaannya bagaimana caranya Bupida pertama dipisahkan terlebih dahulu ya apa dipisahkan terlebih dahulu yang mana sih yang mau dipisahkan Bupida nah disini kan ada 245 ya nah yang dipisahkan 200 dulu kita tulis cm ditambah setelah 200 apa disitu 200 berapa 45 kan kita tulis 45 deh 45 cm sampai disini paham dipisahkannya ya paham oke setelah kita pisahkan bagaimana Bupida kita jadikan meter yang mana yang mau dijadikan meter coba disini pertanyaannya meter di depan atau di belakang di depan berarti yang dijadikan meter 200 aja ya 45 nya gak usah kita jadikan meter oke kita tulis 200 cm kita jadikan meter sama dengan berapa meter 200 cm berapa meter kita lihat anak tangga dari cm ke meter naik berapa anak tangga naik berapa 2 betul naik 2 tangga kalau naik 2 tangga karena disini 200 0 nya ada 2 kita tinggal hapus aja nih 0 yang ada 2 kita coret setelah tinggal berapa yang belum kita coret 2 2 2 ya 2 selesai deh kita tinggal tulis aja nih disini oh 2 meter ditambah berapa nih oh 40 itu aja caranya silahkan teman-teman boleh jawab yang halaman yang titik iya yang A sampai cepat sudah selesai soal selesai 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 kok banyak yang sudah selesai sudah empat ya ini satu panjang iya nah dipisahkan dulu ya kalau sudah selesai kita tinggal teman-teman boleh lanjutkan di rumah menghitungnya sambil melihat dikelas yang sudah selesai ditentukan dikelas silahkan deneng nih bu vida kalau teman-teman sudah memahami nih contohnya seperti ini terima kasih terima kasih Niko sudah tadi Akilah sudah selesai di buku tulis silahkan di buku tematik juga tidak apa-apa kalau tidak mau di buku tematik silahkan di buku tulis terima kasih Aca yang sudah selesai gimana Firza ngomong sirah 55 ya betul yang E ini kelihatan tidak yang E yang mana yang E Yang E Soalnya apa tuh 400 cm berapa meter Sama cm ya Pastikan dipisahkan terlebih dahulu Kalau disini sudah 400 Berarti tinggal dijadikan meter M nya 4 cm nya Kosong dan kosong Baik teman-teman Karena waktu sudah selesai Baik lalu Sudah ada yang nari-nari tuh Sebelum kita mengakhir Pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu Berdoa terlebih dahulu Mengumpulkan di classroom ya Yang sudah selesai Kita 940 15 menit Selesai Teman-teman Bisa dengar suara Pak Dede Ya teman-teman Alhamdulillah untuk pembelajaran tematik Sudah selesai ya teman-teman ya Kita ada waktu kurang lebih sekitar 14 menit Nanti pada pukul 9 lewat 40 menit Kita bergabung lagi di ruang pembelajaran online ya teman-teman ya Jangan lupa dipersiapkan untuk Media pembelajarannya Buku bahasa Sundanya ya teman-teman ya Bapak Dede Akhiri terlebih dahulu teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beristirahat teman-teman